Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meskipun dengan saya di arsyada channel di video kali ini saya akan menginformasikan tentang perbandingan harga remote sepeda motor Honda pcx-160 dengan remote sepeda motor Honda pcx-150 dimana mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham atau belum tahu tentang harga dari remote kedua sepeda motor Honda pcx-150 dan pcx-160 kalau ini pcx-160 semua ya teman-teman yang terbaru kalau pcx-150 untuk membedakannya lebih gampang di tampilan luar itu di bagian rail grip atau cover rail grip atau cover behelnya kalau yang 160 ini ada lakukan seperti ini ya teman-teman kalau yang 150 itu lurus nah saya kasih lihat seperti ini yang 150 Hai nah ini untuk pcx-150 ya teman-teman cover rail gripnya itu lurus kalau yang 160 ada lakukan Hai nah terkait dengan perbedaan harga dari remote sepeda motor Honda pcx ini itu boleh dikatakan teman-teman harganya sangat jauh berbeda ya teman-teman kalau yang ini pcx-160 warna putih dan ini yang warna merah ini yang CBS ya teman-teman warna merah glossy ini yang CBS nah sekarang kita balik lagi tentang harga remote untuk sepeda motor Honda pcx-160 ataupun 150 nah terkait dengan perbedaan harga yang boleh dikatakan lumayan cukup jauh berbeda ya teman-teman yang pertama untuk remote sepeda motor Honda pcx-160 dengan kode sparepart 35121k1zn20 ini untuk remote nya itu ada dua tombol ya ya teman-teman ini untuk apa cx-160 dua tombol seperti ini dan belakangnya Hai ini bentuknya itu harganya 305.000 rupiah dengan kode sparepart 35121k1zn20 nah ketika kalian membeli speed motor Honda yang menggunakan teknologi Honda Smart Key System ya teman-teman itu akan mendapatkan dua remote dan dua ID tag serta dua kunci emergency nah disini mungkin ada yang beda lagi ya teman-teman untuk tampilan remote nya ini satu paket penjualan dan saya juga baru ngeh ternyata bisa disini ada remote yang belakangnya polos kemudian satunya ada remote yang belakangnya ada lambang sayap Honda teman-teman nah intinya untuk remote Honda pcx-160 ini perbedaannya ada yang begini ya teman-teman asli serius baru tahu intinya harganya itu sekitar 305.000 rupiah ini paket penjualannya kalau kode barcode itu ada di sini ya teman-teman jadi kode barcode itu bukan nempel di remote nya ataupun di sepeda motor tapi di plat putih ini ini kode barcode namanya di dalam plat ini ada angka 9 digit Hai yang nanti kode barcode ini bisa berfungsi untuk mode emergensi dan juga untuk registrasi remote ketika remote nya hilang semua nah kalau yang remote dan kode barcode hilang semua motor tidak bisa dihidupkan kalian bisa menggunakan jalur irit BPM irit biaya yaitu dengan membaca kode barcode untuk konsultasi baca kode barcode silahkan bisa chat WA di nomor WA yang ada di deskripsi video ini nah terkait dengan perbedaan tampilan belakang remote ya teman-teman kita lihat di sepeda motor yang satunya ini ada PCX 160 juga warna putih kita lihat untuk paket penjualan remote nya apakah sama atau beda kalau yang merah tadi beda tampilan belakangnya ya teman-teman ini kita lihat Wow ini juga ternyata beda teman-teman ini yang satunya polos yang satunya ada cover ininya ada cover warna glossy dengan lambang honda seperti ini ya teman-teman kemungkinan ini yang menandakan kalau remote yang bagus ini ada covernya covernya ada saya bundanya kemungkinan ya teman-teman saya sendiri juga belum tahu pasti kalau yang seperti ini ini mungkin masternya mungkin masternya mungkin teman-teman atau remote utamanya itu biasanya dengan kode barcode yang ada tanda bintangnya nah kemudian untuk remote sepeda motor Honda PCX 150 ya teman-teman yang bentuknya seperti ini ini untuk remote Honda PCX 150 dengan tiga tombol serta di bagian belakangnya ada lampang Honda seperti ini dan untuk remote Honda PCX 150 itu harganya yang boleh kita simpulkan dan lumayan mahal ya teman-teman juga dibandingkan dengan harga remote Honda PCX 160 itu harga dari remote Honda PCX 150 itu dijual dengan harga Rp 979.000 dengan kode spreadpad 35121 K97 N00 atau 35121 K97 N01 harganya lumayan ya teman-teman Rp 979.000 nah ini harga yang original sesuai dengan press list harga ejaran tertinggi ini lebih mahal untuk remote PCX 150 nah terkadang juga kita bisa melihat ya teman-teman di luar sana di misalkan di toko-toko online itu ada yang menjual remote speed motor Honda PCX 150 dengan harga yang lebih murah bisa jadi kayak misalkan setengah harga dari Rp 979 ini ya memang ada teman-teman ada itu namanya remote unlock remote unlock itu kalau gampangnya gampangnya kita ngomong remote unlock adalah remote bekas yang sudah di reset sudah dihapus datanya atau sudah di nolkan agar remote tersebut ibaratnya netral ya teman-teman sehingga bisa dipakai untuk sepeda motor lain intinya remote unlock itu biasanya lebih murah harganya dan mungkin untuk kelebihan dan kekurangan remote unlock lebih ke baterai dan fisiknya ya teman-teman mungkin daya tahan baterainya akan berbeda dengan remote yang baru dan fisiknya kadang ada yang benar-benar mulus kadang ada yang sudah ada goresan itu remote unlock nah terkait dengan harga remote sepeda motor Honda PCX 150 yang mungkin ya saya katakan bagi saya itu mahal Rp 979 ini ada solusi juga ya teman-teman yang bisa kalian coba mungkin untuk remote baru original yang bisa digunakan untuk sepeda motor Honda Honda PCX 150 yaitu kalian bisa menggunakan remote kepunyaan sepeda motor Honda ADV 150 dengan kode spare part 35121 K0W R01 harganya Rp 558.000 rupiah itu kalau kita menggunakan remote sepeda motor Honda ADV 150 ya lumayan ya teman-teman antara 4S 979 dengan 558 itu solusi ketika kalian membutuhkan penggantian remote sepeda motor Honda PCX 150 dengan harga yang lebih sedikit murah walaupun ya tergolong masih mahal ya teman-teman juga dibandingkan dengan remote sepeda motor Honda PCX 160 jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mempunyai sepeda motor Honda PCX 150 dan remote-nya hilang atau membutuhkan penggantian remote sepeda motornya yaitu Honda PCX 150 sekali lagi itu harga remote-nya lumayan mahal Rp 979.000 kalian bisa menggunakan remote yang lebih murahnya yaitu dengan menggunakan remote sepeda motor Honda ADV 150 dengan harga sekitar Rp 558.000 Oke ya teman-teman jadi jaga remote sepeda motor kalian kalau hilang semua bisa menghubungi saya di nomor WA yang ada di deskripsi video ini terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh